Intro Ya, Saudara Koniriau saat ini sedang mempersiapkan tes fisik atlet dengan mendatangkan tim ahli sebelum diumumkan kepada pengurus cabur. Hal ini dilaksanakan untuk mempersiapkan fisik atlet menjelang PON ke-21 Aceh Sumatera Utara. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau Koniriau Tengah menyusun program pembinaan untuk atlet yang dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara yang akan digelar pada September mendatang. Penyusunan konsep program persiapan PON yang juga menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan jumlah atlet yang lolos PON meliputi TC berjalan, TC penuh, tryout, serta jadwal kapan akan dimulainya program tersebut. Selain itu juga akan ada persiapan program tes fisik. Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Koniriau Amri Zal Amir mengatakan, pihaknya saat ini sedang mendatangkan tim ahli untuk melaksanakan tes fisik, setelah itu baru akan diumumkan kepada pengurus cabur. Persiapan atlet kita untuk Koniriau, salah satunya kita akan ada program untuk tes fisik. Tes fisik itu tuh sekarang kita lagi rapatkan untuk mendapatkan tim ahli yang akan memuji seluruh-seluruh atlet. Kemudian dengan rapat Ruti Soraya, rejana ada rapat dengan Pijaklah, kemudian akan berujud, bisa kita tahu nanti kapan akan kita mulai tes fisik tersebut. Kita tes fisik ini kita akan mulai apabila nanti tim ahli yang mau kita pakai ini, sudah duduk, kemudian kita melihat isi daripada materi yang akan di tesnya, nanti baru kita umumkan sama cabur. Tes fisik ini dilaksanakan untuk 331 atlet dari 46 cabur. Fresti dan Randi melaporkan.